Intro Salam info aktual Hari ini kita ada di SMP Negeri 2 Cipongko Di sekolah ini banyak prestasi-prestasi yang dirayana bidik kita Dan program-program kegiatan sekarang hari yang telah dilaksanakan oleh sekolah Untuk itu kita konfirmasi langsung Untuk Pak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah Izin Pak Kais Namanya Pak Kepala Sekolah Mengenai visi-visi sekolah dan program-program ke depannya Yang akan dilaksanakan dan yang sudah dilaksanakan di sekolah kita Pak Mohon izin dan petunjuknya Pak Oke, baik ya SMP Negeri 2 Cipongko Itu mempunyai misi Yaitu mewujudkan sekolah Sebagai wadah pengembangan persetan didik Menjadi cerdik Nah ini cerdik ini bukan kata yang sebenarnya Tapi itu akronim Cerdik itu C-nya cerdas E, edukatif Kemudian R, religius Kemudian D-nya disiplin I-nya inovatif Dan K-nya kreatif Jadi disingkat Cerdik Dalam hal cerdas Ada tiga Cerdas intelijensia Cerdas emosional Maupun Cerdas secara Spiritual Kemudian Yang K- Keduanya E, edukatif Kita tahu Bahwa belajar itu Selama manusia hidup Harus Terus-terus belajar Ada istilah Long life education Oleh karena itu Edukasi ini Edukatif ini Saya kembangkan Di Sebagai sebuah misi Visi Selanjutnya Religius Religius Itu Ditandai dengan Semua siswa Menjalankan Syariat Agamanya Kemudian Menjalankan Ajaran agamanya Dan norma-norma Yang berlaku Di masyarakat Disiplin Mengajak siswa Untuk Disiplin Tepat waktu Datang Dan Pulang Tepat waktu Kemudian Inovatif Kita tahu Bahwa Zaman itu Selalu berubah Perubahan Selalu ada Nah Siswa Harus siap Dengan inovasi Inovasi baru Yang tentunya Itu Ada di Kehidupan Masyarakat Dan yang terakhir Kreatif Insya Allah Siswa-siswa Nanti yang menjadi Lulusan kita Harus bisa Berkarya Untuk kehidupannya Sendiri Maupun Untuk keluarga Dan Masyarakat Jadi gini Pak Kalau Hari ini kan Kita ada Sholat Apa ya Sholat Tadi Nah Itu kan Untuk hari Kamis Dari Senin Sampai Sabtu Pak Tolong Dijelaskan Oke Untuk Pembiasaan Ini Sangat penting Sekali Karena Berkaitan dengan Pendidikan karakter Ini Di sekolah kita Itu Dari Hari Senin Hari Senin Itu Upacara Bendera Kemudian Hari Selasa Itu Literasi Jadi Jadi Anak Melaksanakan Pembiasaan Literasi Selama 30 Menit Sebelum KPM Berjalan Kemudian Hari Rabu Itu Ada Senam Ya Senam Ini Untuk seluruh Siswa Dan guru Kemudian Hari Kamis Tadi Yang Telah Kita Lihat Itu Adalah Pembiasaan Sholat Duh Jumat Itu Nggak Ada Karena Waktunya Jumat Agak Mepek Hari Sabtu Itu 7K Ini Disini Kalau Program Kesiswaan Nanti Bapak Bisa Berbicara Atau Menanyakan Kepada PKS Kesiswaan Kenalkan Nama saya Anis Septyani SPD PKS Bidang Kesiswaan SMP Negeri 2 Cipongkor Alhamdulillah Siswa kita Berprestasi Kemarin Di Kegiatan O2 SN Kemudian Di Pentas PAI Dan Di Bidang Seni Nah Anak-anak kami Juara 1 Pentas PAI Ada yang Juara 2 Di Bidang Bulu Tangkis Juara 2 Di Bidang MTK Kemudian Juara 3 Di Bidang Atletik Demikian Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nahlahirul Mahfid Saya sekolah di SMPN 2 Cipongkor Kemarin Saya mengikuti Lomba Pentas PAI Di bidang MPK Alhamdulillah Saya Juara 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Alpi Dari kelas Dalapande Saya sekolah di SMPN 2 Cipongkor Kemarin Saya mengikuti Lomba Di bidang Atletik Alhamdulillah Saya juara 3 Untuk meraih prestasi ini Kita harus belajar dengan Giat dan sungguh-sungguh Dan jangan lupa berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih Banyak prestasi-prestasi Anak kita ya Apakah sebagai Bapak Sebagai pengurus di sini Bangga atau gimana Atau gimana Tanggapannya Ya tanggapan saya Sebagai pelaksana TU Saya di SMPN 2 Cipongkor ini Pada waktu Sekarang ini Baru-baru Saya Anak-anak saya Di sini Melaksanakan O2XN Alhamdulillah Mendapatkan juara ya Baru pertama Sekarang Di awal Bulan Apa bu Maret sekarang ya Pelaksananya 2023 Alhamdulillah Mudah-mudahan ini Menjadikan suatu motivasi Bagi anak-anak kami Khususnya Khususnya SMP 2 Cipongkor ini Terima kasih Perkenalkan Nama saya Eli Moktu Kepala MPD Sebagai pengawas pembina Di wilayah Subrayon 04 Dan pada kali ini Di SMP Negeri 2 Cipongkor Telah dilaksanakan Gebiar Cuci tangan Pakai sabun Yang sebetulnya Program ini adalah Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Dengan Yayasan Sayang Tuna Tuna Silik Yaitu Bisa ya Dan juga Kegiatan ini Dilaksanakan Insya Allah Selama Tiga kali Yaitu Pertama adalah Peragaan Tentang cuci tangan Pakai sabun Dan Waktu-waktu Yang tepat Atau waktu Wajib Tujuh waktu Cuci tangan Pakai sabun Kemudian Nanti Yang kedua Adalah Bagaimana Mengatasi Gejala anemia Yaitu Tentang Penyuluhan Makanan Sehat Dan bergiji Akhir adalah Komitmen Serta bagaimana Menularkan Atau Bagaimana Anak-anak itu Melaksanakan Kegiatan CTPS Dan Meningkatkan Hidup Sehat Hidup Memakan Makanan Bergiji Di rumahnya Dan Menularkan Kepada Keluarga Mirsa Demikianlah Hasil Wawancara Kita Dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Dulu Dan Ibu Kesiswaan Dengan Bagaimana Banyaknya Prestasi-prestasi Yang Diproleh oleh SMP Dua Cipongkor Ini Salam Imbok Imbok D serial-person Dien Ban